Warga desa Gandasoli di Sukabumi dikejutkan oleh hilangnya sejumlah domba mereka, salah satunya dialami oleh entir warga kampung Cikedok RT 3 RW 4 desa Gandasoli. Terakhir, domba di kandangnya mati pada Minggu 8 September 2024. Enam ekor domba miliknya diketahui tewas diduga diterkam oleh macan. Awalnya, istri entir saat itu dibuat kaget saat hendak memberi pakan domba pada pagi hari, namun, istri entir mendapati dua ekor dombanya bersimbah darah di dalam kandang, entir mengatakan. Dombanya kini tersisa hanya empat ekor, lantaran enam ekor domba miliknya mati diduga diterkam macan. Entir pun diketahui mengalami kerugian jutaan rupiah dan mengaku bahwa dari enam ekor dombanya itu, dua diantaranya berjenis kelamin jantan dan empat betina. Jika dirupiahkan, entir mengalami kerugian mencapai 14 juta rupiah. Entir pun telah melaporkan kejadian itu ke pemerintah Desa Gandasoli. Di konfirmasi terpisah, Kepala Desa Gandasoli E.C. Kurniawan mengatakan, sudah terdapat 20 ekor domba milik warganya mati diduga diterkam macan. Peristiwa ini terjadi di tiga kampung, yakni kampung Cikubang, Cikedok, dan Cibiurum. Sudah satu bulan ini peristiwa hewan ternak warga diduga di mangsa macan. Total ada 20 ekor yang mati diduga diterkam macan. Dan itu terjadi pada bulan Agustus 2024 akhir. E.C. juga menyebut, rata-rata domba yang tewas diduga diterkam macan itu mengalami luka gigitan di leher. Sebagai tambahan, Desa Gandasoli itu dikelilingi kawasan perkebunan perhutani dan Gunung Halimun serta Gunung Salak. Ya, sudah sebulan ini warga Desa Gandasoli disesakan sama serangan hewan buas, khususnya ke ternak warga. Banyak warga yang sudah jadi korban, ternaknya melapor ke desa. Ini ada di berapa kampung, Pak, di Gandasoli yang menjadi sasaran? Yang jadi sasaran ada tiga kampung, khususnya di Kampung Cikubang, Kampung Cikerdok, Kampung Ciberem. Jumlah hampir semua sama yang malam minggu kemarin sudah 20 ekor. 20 ekor. Oke. Upaya dari desa sendiri seperti apa, Pak? Upaya dari desa, desa sudah koordinasi dengan pihak terkait, tapi kemarin Alhamdulillah dari pihak terkait ada yang datang ke desa meninjau lokasi, mungkin mereka meneliti, menelitinya seperti serangan hewan ini, hewan-hewan apakah. Oke. Nah ini kejadian ini memang pertama kali atau memang pernah terjadi? Yang mungkin dulu-dulu ada, tapi yang paling banyak untuk sekarang bulan-bulan ini. Yang kejadian ini sudah berapa lama? Sejak kapan, Pak, terjadinya? Kejadian ini dari bulan Agustus, awal Agustus sampai sekarang, malam minggu kemarin tanggal 6 September ya, terakhir kemarin. Mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi hewan ternak warga diserang sama hewan buas. Oke. Yang diduga oleh hewan buas ini ada ciri yang dilihat gak sih, Pak? Ya, ciri yang dilihat ada sih. Lukanya itu dileher. Semua korban si hewan itu semua dileher. Ada kayak dua gigitan gitu. Oke. Kayak terekaman gitu, Pak. Kalau struktur kampung di desa Ganasoli betul. Belah selatan, belah utara itu perkepunan sama perhutani. Ini ke atasnya itu perbatasan dengan gunung, apa yang namanya itu? Iya. Gunung Halimun ya, Halimun Salah. U olha punggungu yang dilihat di contohnya. Sampai mutpromil, suara PCWP. Buasa Perintahwa menghargikan sini. Boaか ada urus